Pemirsa rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi dan kelompok DPD MPR RI telah berhasil mencapai kesepakatan untuk mengangkat Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI untuk periode 2024-2029. Rapat yang berlangsung pada Rabu 2 Oktober 2024 di ruang rapat Komisi 2 DPR Senayan, Jakarta. Bahwa calon Ketua MPR yang telah disepakati dalam rapat gabungan ini adalah calon yang diusulkan dari fraksi Partai Gerindra. Namanya adalah sahabat saya, kolega saya di pimpinan MPR periode yang kemarin namanya Bapak Haji Ahmad Muzani. Beliau akan didampingi oleh 8 para Wakil Ketua MPR yang telah ditetapkan oleh masing-masing fraksi-fraksi Partai Politik di MPR. Yang masih menunggu calon Wakil Ketua MPR adalah dari unsur kelompok DPD RI yang mereka masih rapat pada malam hari ini untuk menentukannya. Dengan demikian, rapat paripurna MPR tanggal 3 Oktober 2024 pukul 10 pagi besok tinggal menetapkan susunan pimpinan MPR yang baru yang dipimpin oleh Haji Ahmad Muzani didampingi 8 Wakil Ketua MPR RI dari fraksi-fraksi Partai Politik dan kelompok DPD yang akan ditetapkan besok. Jadi dengan demikian, besok pukul 10 pagi kita harapkan teman-teman media dapat datang dan meliput untuk menyebarkan kepada seluruh rakyat Indonesia besok akan terbentuk pimpinan MPR yang baru. Terima kasih keterangan PS yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama lain silahkan ditanya ke pimpinan prasimasi. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share seluruh akun BITV. Saya Kiki Angriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.